Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Pastas. Di videoku kali ini, aku ingin nunjukin 5 add-on bertemakan fantasi. Karena yang menang voting temanya fantasi nih. Dan untuk tutorial, kalian bisa skip ke bagian akhir ya. Dan daripada lama, langsung kita mulai aja. Untuk yang pertama ini, namanya Conflitic Honor. Dengan add-on ini, kalian bakal merasakan dunia dark fantasy di Minecraft MCP kalian. Jadi, ketika kalian sudah cukup kuat, kalian wajib mampir ke struktur seperti ini. Dan untuk menemukan struktur ini, kalian bisa cari di koordinat 100, gelombang 100. Dan tentunya, struktur ini bakal muncul di koordinat itu, teman-teman. Jadi, ketika kalian sudah masuk ke bangunan ini, kalian bakal melihat seorang kesatria yang setia melayani rajanya yang sudah mati. Dan ketika kalian mendekatinya, dia akan siap untuk menyerang kalian. Ini bener-bener sadis menurut aku rajanya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Seriusan deh, rasanya kayak lagi main game dark soul di Minecraft. Ini bener-bener sadis sih. Wah, kena dong. Untung aku kuat. Dia lompat dong. Wah, ke belakang. Dan ketika dia kalah, dia akan mati seperti ini nih animasinya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Animasinya kayaknya kasihan banget dong. Aku juga melihatnya nggak tega. Tapi ya gimana lah. Pasti kita harus melawan dia juga kan. Dan kalian bisa lihat sendiri. Kalian bakal mendapatkan armor sama pedangnya nih. Dan seperti ini tampilannya ketika kalian memakai armornya. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Jadi, seperti ini serangan basicnya ketika kalian memakai pedang. Tuh, dia ada cooldownnya cuma 1 detik atau 2 detik doang lah intinya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Sekali tabuk langsung mati dong. Dan kalau kalian tekan layar HP kalian. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Dia bakal ngedun kayak gini nih karakter kalian. Abis itu dia bakal nusuk musuh yang ada di depan kita. Tuh, keren banget gak sih? Tuh, liatin deh. Tuh, langsung ketusuk kan? Ingat, darah kalian bakal berkurang. Di sini juga ada ogre. Tapi di sini nggak dimunculin sama dia. Karena ini masih tahap uji coba. Dan di sini juga ada anak bocilnya. Tuh, lucu banget ya. Dan kalian juga bisa membuat peti yang benar-benar susah untuk dibukanya. Karena kalian harus memencet layar HP kalian berkali-kali. Demi ngebuka peti doang. Ya ampun. Untuk yang kedua ini namanya Unique Struktur Loot. Dengan neton ini, kalian bakal mendapatkan item unik di setiap struktur yang kalian kunjungi. Contohnya nih, kalau kalian pergi ke dungeon, kalian akan menemukan item yang bernama Dark Amulet. Jadi dengan Dark Amulet ini, kalian akan mengeluarkan zombie bocil yang kebal dengan matahari. Dan dia akan menyerang mob jahat yang ada di sekitar kalian. Itu juga kalau mau dapetin Dark Amulet ini beruntung-beruntungan. Untuk yang kedua ini, namanya Dusty Lamp yang bisa kalian cari di Desert Temple. Dan kalian juga harus hati-hati karena ada jebakan tenti di bawah lantai Desert Temple, teman-teman. Jadi Dusty Lamp ini akan mengeluarkan Jean untuk menemani kalian di Survival. Ya, dia cuma pet doang sebenernya. Kalau kalian mau tau mah. Untuk yang ketiga ini, namanya Tentacatlest. Kalian bisa menemukan ini di bangkai kapal. Jadi ketika kalian memukul mob, kalian bakal diberikan efek bernapas di dalam air. Berguna sih menurut aku. Untuk yang keempat ini, namanya Seep in Botol. Kalian bisa menemukannya di Harta Karun. Jadi sebenernya ini perahu. Tapi di bawahnya ada gurita. Udah, gitu aja. Untuk yang kelima ini, namanya Incrusted Hammer. Kalian bisa menemukannya di rumah Villager Blacksmith. Jadi kalau kalian memukul mob, dia akan mengeluarkan 2 Emerald. Tapi itu random, nggak terus-terusan keluarnya. Untuk yang keenam ini, namanya Heavy Boots. Kalian bisa menemukannya di Mindshaft. Jadi kalau kalian jatuh di batu, dia akan berubah menjadi Cobblestone. Lalu, kalau kalian jatuh di deket mob, sepatu ini akan memberikan damage ke mob di sekitar kalian, teman-teman. Untuk yang ketujuh ini, namanya Aquatic Embryo. Kalian bisa menemukannya di Ruin dalam air. Jadi fungsinya nggak ada. Cuma pet doang, yang hidup di dalam air. Ya, gitu aja. Untuk yang kedelapan ini, namanya Curing Kit. Kalian bisa menemukannya di Iglo. Jadi fungsinya tuh untuk mengembalikan Zombie Villager menjadi normal lagi. Yang kesembilan ini, namanya Glowstone Totem. Kalian bisa menemukannya di Ruin Portal. Jadi fungsinya tuh untuk membuat mob jahat terjebak di Glowstone selama 10 detik. Kalau sudah 10 detik, Glowstone itu akan hancur. Dan terkadang ada mob yang masih kuat dengan serangan seperti ini, teman-teman. Tuh, matikan dia. Untuk yang kesepuluh ini, namanya Illager Warhorn. Kalian bisa menemukannya di Villager Outpost. Jadi fungsinya tuh untuk ngerite. Dan ini cuma bisa dipakai 3 kali doang. Untuk yang kesebelas ini, namanya Fangoutless. Kalian bisa menemukannya di Mansion. Jadi dengan sarung tangan ini, kalian bisa mengeluarkan Tentacle dalam bentuk lingkaran. Kalau ini namanya Jawsproth. Kalian bisa menemukannya di Jungle Temple. Jadi kalian cukup menanam Jawsproth ini di tanah. Dan dia akan melindungi kalian dari semua mob. Ya kayak barrier, tapi berdamage sih kenanya. Kalau ini namanya Skulk Statue. Kalian bisa menemukannya di Ancient City. Dengan ini, kalian gak usah capek-capek lagi buat nyari XP. Kalian cukup kasih makan aja patung ini dengan block Skulk dan dia akan mengeluarkan XP deh. Kalau yang ini namanya Guilden Arrow. Kalian bisa menemukannya di Bastion. Dengan ini, kalian bisa mengeluarkan Fireball. Tapi di belakang kalian ada makhluk yang mengerikan. Dan tenang aja, dia baik kok. Kalau ini namanya Fortress Armor. Kalian bisa menemukannya di Fortress. Dengan armor ini, kalian bakal kebal dengan api maupun lava. Bulkudan banget sih menurut aku. Kalau ini namanya Skelly Sandal. Kalian bisa menemukannya di Stronghold. Dengan ini, kalian bisa menjadikan Silverfish. Menjadi pengganti kuda. Rada gelisih dilihatnya. Dan yang terakhir ini namanya Sulkersail Guard. Kalian bisa menemukannya di NCT. Dengan ini, kalian bisa berubah menjadi Sulker Box. Jadi total item di Eton ini ada 17. Untuk yang ketiga ini namanya Valkyrie Plus. Dengan ini, world kalian penuh dengan robot yang berbentuk seperti Valkyrie. Dan dipenuhi dengan tenda seperti ini. Jadi di tenda ini ada mob yang bernama Destroy Valkyrie. Dan dia akan spawn di setiap world kalian. Pokoknya kalian bakal sering ketemu sama dia deh. Kalau kalian melawan dia sampai mereka kalah. Kalian akan mendapatkan Valkyrie Core Fragment. Fungsinya untuk membuat Valkyrie yang bisa dijadikan peliharaan kalian. Kalau kalian udah mendapatkan Fragment. Kalian crafting power core-nya di crafting table. Kalau kalian udah buat power core. Kalian buat lagi nih namanya Digistructor teman-teman. Abis itu kalian buat lagi Digistructor yang berwarna seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal membuat deployernya. Dan kalian sudah bisa memanggil Valkyrie buatan kalian. Cara aktifinnya kalian harus crafting activator yang berbentuk seperti HP ini. Abis itu tinggal kalian gabung Digistructor dengan Aktivator. Dan akhirnya Valkyrie-nya sudah bisa diaktifkan teman-teman. Untuk memakai skill-nya kalian harus crafting Strike Tag yang berbentuk seperti Name Tag. Abis itu tinggal kalian gabung lagi dengan Digistructor. Jadi cara spawn-nya kalian cukup tap deployernya ke tanah. Dan seperti ini bentuk Valkyrie yang bisa kalian peliharaan nih teman-teman. Tentu kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada Hildir, Kara, dan Air. Kalian lebih suka yang mana? Jadi cara aktifinnya, kalian cukup temp Valkyrie dengan Aktivator. Dan Valkyrie kalian akan mengeluarkan tanda Love. Dan akhirnya Valkyrie-nya bisa kalian naikin deh. Jadi untuk aktifkan kekuatan Hildir, kalian cukup tekan like RP kalian sambil memegang Strike Tag. Dan Hildir ini akan mengeluarkan kekuatan Battle Cry yang memberikan efek Resist selama 10 detik ke kalian. Kalau Air ini memberikan efek Regen dan Resist. Dan dia tuh paling lemah. Nggak cocok buat diajak berantem. Cocoknya jadi support doang. Kalau Kara ini, nama kekuatannya Soar. Dan kekuatannya cuma terbang. Iya, terbang doang. Dan lagian juga, fungsi dia buat jalan-jalan, bukan buat berantem. Soalnya, lari dia cepet banget dong. Kalau kalian pergi ke Netter dan menemukan makhluk seperti ini, kalian cukup bakar dia aja. Dan dia akan berubah menjadi High Risk dan Miss, teman-teman. Kalau kalian mau tau, dia tuh sebenernya Raja. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Dia tuh berdua, memang susah sih kalau buat melawannya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Kalau ada yang sekarat nih satu, dia akan ngasih efek Regen tuh. Wuh, keren banget ya efeknya ya. Tuh, sampai kayak gitu banget dong. Jadi, harus mulai lagi dari awal nih. Kalau dia udah Regen, dia nggak bakal bisa Regen lagi. Jadi, kalian tinggal pilih salah satu Valkyrie yang pengen dikalain. Dan mereka akan kalah dua-duanya nih. Dan kalian akan mendapatkan Crystal ini dan dijadikan sebagai pet kalian. Kalau kalian melihat Campfire seperti ini, kalian jangan deketin. Nanti dia akan berubah menjadi Gen4 tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Dia tuh mukanya kayak sedih gitu ya. Tapi, kalian jangan deketin pokoknya. Dia tuh, serem banget dong. Untuk yang keempat ini, namanya Experiment 8 Beta. Jadi, dengan ini kalian bisa ngerasain Parasite di Minecraft MCP. Jadi, di sini cuma ada 4 mob doang. Yang pertama ini, babi yang nyebarin cacing parasit. Kalian harus buru-buru matiin babi ini sebelum menyebar parasitnya. Kalau kalian lagi jalan terus ngeliat parasitnya, diusahakan jangan kalian injak. Karena kalau kalian injak, kalian akan mati, teman-teman. Di sini juga ada zombie yang terinfeksi parasit. Dia sensitif banget sama cahaya, pokoknya. Kalau yang ini, zombinya kayang. Sama aja kayak zombie yang tadi. Dan kalian cuma bisa ketemu dia di dalam goa doang. Jadi, cuma segitu doang sih. Ditunggu aja update yang terbarunya ya. Untuk yang terakhir ini, namanya Steel Egg. Dengan ini, kalian bisa merasakan media Volera dicampur dengan tema Dark Fantasy, teman-teman. Jadi, di Aeton ini ada 4 kerajaan. Contohnya Ottoman, Francis, England, dan Bizatin. Dan satunya lagi adalah Bandi, teman-teman. Di sini juga ada 2 monster yang bernama Evie dan Draug. Kalau kalian lagi asik mainin, kalian akan menemukan Dark Dungeon di goa. Dan isi lootingannya bagus-bagus semua, pokoknya. Tapi sayangnya di sini banyak banget monsternya. Kalian harus hati-hati, pokoknya, mah. Atau bisa aja kalian menemukan perpustakaan Rasia. Dan tentu saja ada lootingannya juga. Ini bisa dijadikan rumah sama kalian nih. Di sini juga ada dungeon yang bernama Mosi Dungeon. Ini lumayan susah buat dicarinya. Karena aku harus muter-muter dulu untuk menemukan ini. Dan isinya juga nggak bagus-bagus amat. Di sini juga ada kastil milik 4 kerajaan yang aku sebutin tadi. Tapi nggak tau kenapa cuma ada 3 doang. Di sini juga kalian akan menemukan tempat camping milik 4 negara tadi. Kalau kalian mau tau, kalian juga bisa membuat pedesaan sendiri. Dengan blok yang bernama Village. Dan tentunya ada kerajaannya. Kalian lebih milih kerajaan mana nih? Kalau aku sih milih yang mana ya? Aku juga nggak tau dong milih yang mana. Soalnya modelnya sama aja ya. Kalian juga bisa membuat kolosium sendiri. Dengan blok yang bernama kolosium. Dan kalian bisa lihat sendiri kolosiumnya. Gede banget ya. Di kolosium ini ada monster yang namanya The Rabies. Nggak ada efeknya sama sekali sih. Tapi serangan dia sakit banget. Jadi kalian harus hati-hati nih. Kalau kalian mau tau, bandit juga mempunyai kerajaan sendiri. Gede banget ya kerajaannya. Dan untuk raja banditnya seperti ini bentuknya. Gimana menurut kalian? Seperti biasa, di sini aku bakal ngasih tau ke kalian cara download di website MCPDL. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian scroll terus ke bawah. Sampai kalian ketemu tulisan warna hijau ini. Di sini kan ada 1.1980 sama 1.1950. Di sini aku mau download yang 1.1980 aja nih. Soalnya Minecraft aku 1.1981. Aku pilih yang ini. Abis itu kalian klik tulisan hijau ini. Di sini kalian bakal masuk ke link Firties. Kita tungguin loadingnya sampai selesai ya. Abis itu kalian klik Free Access with ADS. Abis itu kalian klik tulisan oran ini. Abis itu kalian klik lagi tulisan oran ini. Abis itu kalian buru-buru keluar. Nih abis itu kalian klik yang I have already completed this step. Kalian klik yang ini nih. Di sini kalian bakal langsung download dong. Nih aku tungguin ya. Nih tuh kan bener kan langsung download kan aku. Tuh langsung download deh. Selesai. Sekarang ini aku udah ada di aplikasi yang bernama Jarchiver. Cara pasangnya begini teman-teman. Pertama kalian klik dulu e-thonnya. Abis itu klik tanda panah ini. Abis itu kalian scroll terus ke bawah sampai kalian ketemu Minecraftnya. Dan kebetulan Minecraft aku paling atas nih. Kalian klik Minecraftnya. Klik hanya sekali. Abis itu kalian bakal dioper ke Minecraftnya nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh aku lagi nge-import sekarang. Kita tungguin loadingnya sampai selesai nih importnya. Nih aku lagi nge-import. Belum selesai nih. Masih ada RPnya. Nah udah selesai ya. Abis itu tinggal kalian klik Play. Klik Create New. Abis itu Create New World. Abis itu kalian scroll terus ke bawah sampai kalian ketemu tulisan eksperimen. Kalian aktifin semua nih eksperimennya. Ini aku aktifin semuanya eksperimennya. Semuanya aku aktifin. Abis itu kalian klik Resus Pack. Klik My Pack. Kalian aktifin yang ininya. Ini aku aktifin. Kalian klik Continue. Lagi Beaver Packnya. Oh udah aktif dulu aja. Gampang banget kan? Abis itu tinggal kalian klik Create. Selesai. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah semuanya.